Halo 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 oke harus gimana kabarnya oke ada di ini nggak ada dikasih sudah udah udah ya berarti aman aja dah sahabat ke radio presen radio ya ke radio ya kira-kira selamat jumpa sahabat ke radio 92,3 FM radio milenial Kabupaten lulus sungai selatan dan ketemu lagi bersama saya Dimas Jay kali ini ada momen spesial karena saya ditemani sama Nabila Marani halo halo aduh senang sekali kayaknya hari ini aku bisa ditemani orang yang dulu pernah dilihat di handphone ya ataupun itu PC aja tapi sekarang udah langsung lihat secara langsung aduh ya ternyata aduh bisa bikin grow gini aduh ini gimana nih abarnya ya Alhamdulillah baik baik ya baik juga Alhamdulillah disini ya selamat datang dulu nih aku ucapin di Kabupaten sungai selatan ya ya kayak gini gimana kesan-kesannya kalau udah sampai ke Kabupaten sungai selatan pertama kali itu gimana nih kalau ke Kabupaten ini pertama kali tadi Nabila ada perjalanan dari batu licin dari batu licin ya dari batu licin perjalanan darat kesini Oh lumayan 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 jauh ya lumayan 45 jam Oke jadi kesannya udah ada coba jalan-jalan di sini belum belum sempat baru sampai tadi sore belum sempat muter-muter belum Cuma baru ini aja makan ketupat apa ya udah udah coba udah coba udah coba sekalian makan sianggar terus apa ya makanan hasini oke boleh ketupat apa namanya ketupat kandangan iya betul jadi emang kita itu di Kabupaten sungai selatan ada khasnya itu ketupat kandangan kalau ada beberapa orang yang udah datang contohnya Mbak Nadia misalkan datang ke sini gitu kita pertama kali tanyain lu mau nggak makan ketupat kandangan gitu Iya kira-kira jadi tadi tadi makannya pakai tangan pakai sendok nah itu masih pakai sendok soalnya belum ada yang masih tahu tadi kan iya 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 tadi udah makan ketupat kandangan belum udah sama pertanyaannya iya iya makannya pakai sendok atau tangan iya pertanyaan basic sih biasanya kalau orang baru datang sini makannya pakai tangan ya pakai tangan tapi pakai apa tadi haruan ikan gabus ikan gabus ya iya iya banyak tulang ya biasanya iya 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 gitu lah untung nggak terpulang iya jadi di Kabupaten kita ini selain ada apa kuliner katupat kita juga ada sering arung jeram arung jeram pernah arung jeram pernah ya nah disini ada arung jeram yang lumayan unik jadi kita ada punya destinasi wisata namanya itu di tempatnya di Loksado kita itu ada yang namanya bambu rafting bambu rafting iya nah jadi bambu itu dirakit jadi satu itu buat alat rafting kalau biasanya kan kita pakai perawah karet kan pakai perawah karet kan biasanya menyusuri alam ada bebatuan gitu kan pakai perawah karet Oh jadi kayak pakai ini dong ya apa ya bahasanya kalau di tempat saya getek ya tapi ini bambu dirakit satu-satu bambunya satu-satu dirakit ada total berapa gitu bambunya dirakit habis itu kita di atas bambu itu jadi menyusuri sungai Oh seru banget makanya nanti kalau misalkan ada waktu boleh deh kita orkin ke sana gitu kita ajakin buat ya main kesini lagi ada waktu luang lebih makanya itu iya asik-asik boleh deh boleh deh oke dan hari ini nih Nabila kayaknya bisa kasih bocoran nggak untuk penampilan malam ini kira-kira ada ada yang spesial gitu atau gimana bocoran apa ya ya pokoknya setiap penampilannya Nabila coba bawakan versi terbaik semoga nanti teman-teman yang disana juga bisa ikut keseruannya bareng-bareng ada lagi mungkin yang mau di ini bisa kasih sedikit dong aku mau denger ya boleh boleh ya sedikit-sedikit nanti bakalan nyanyiin lagu yang sekarang lagi viral sih lumayan ditutup lagu Nabila yang ayang-ayang boleh sedikit aja aku mau dengerin secara langsung loh gitu ya biasanya dengerinnya di YouTube terus sambil tidur gitu kalau yang ini harusnya dengerinnya sambil joget sih sambil tidur tidurnya sambil pargoy boleh deh boleh dikit ya beluklah semuku kecupkan engkau tenangkan hatiku yang merendukanmu aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri tidur lagi lanjutannya nanti ya oke keren-keren keren-keren aduh emang beda emang beda nih kayaknya aduh dan ini juga karena kita kebetulan hari ini adalah hari spesial juga mungkin bisa nyapa sahabat keredio enggak biar nanti teman-teman bisa terus dengerin keredio di 92,3 FM karena emang ini radio itu milenial buat anak-anak Bupati Nusunga Selatan Oke Halo buat sahabat keredio 92,3 FM jangan lupa pokoknya terus dengerin keredio karena bakalan terus muterin lagu-lagu kesukaan kalian bakal nemenin hari-hari kalian jadi dengerin terus Oke sih yang pasti banyakin request lagu dari nah nah itu oke terima kasih udah saya malam hari ini luar biasa silahkan lanjutkan aktivitasnya dan selamat datang semoga kerasan di Kabupaten Nusunga Selatan Oke sahabat keredio terima kasih sudah bareng kita disini dan tetap stay aja di 92,3 FM radio milenial Kabupaten Nusunga Selatan dadah anggaran bye 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 bye